Hasil babak 32 besar, China Open 2024, hari Rabu, 18 September. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura, dengan skor 21.13 dan 21.14, dalam durasi 36 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Leo Bagas, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Korea, Choi Solgyu, Heo Kwang Hee, dengan skor 21.11 dan 21.14, dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fajar Rian, akan melawan ganda putra Denmark, Andreas Sondergaard, Jesper Toff. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Fajar Rian. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, harus kalah dari ganda putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Jenli, dengan skor 16.21 dan 16.21, dalam durasi 35 menit. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, juga harus kalah dari ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 18.21 dan 19.21, dalam durasi 32 menit. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie, berhasil mengalahkan pemain Denmark, Rasmus Gemke, dengan skor 22.20 dan 21.18, dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jonathan Christie, akan melawan pemenang, antara, Toma Junior Popov, atau, Leong Jun Hao. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil melaju ke babak 16 besar, setelah lawannya, Lee Chun-hei Reginald, Eng Te Xiao, memutuskan untuk retiret, saat kedudukan skor 21.7 dan 11.3. Selanjutnya di babak 16 besar, Dejan Gloria, akan melawan pemenang, antara, Satis Kumar Karunakaran, Adhia Faryat, atau, Chen Tangjie, Toh Ewei. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain India, Malfika Bansot, dengan skor 24.26 dan 19.21, dalam durasi 46 menit. Di pertandingan lainnya, Akane Yamaguchi, berhasil mengalahkan pemain Cainis Taipei, Pai Yupo, dengan skor 21.16 dan 21.6, dalam durasi 30 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Xieh Peishan, Hung Enzu, berhasil mengalahkan ganda putri India, Trisa Joli, Gaya Trigo Pichan Pulela, dengan skor 16.21, 21.15 dan 21.17, dalam durasi 59 menit. Dan Hupang Ron, Cheng Suyin, berhasil menang atas pasangan Cainis Taipei, Yang Poh Suan, Huling Fang, dengan skor 21.17 dan 21.16, dalam durasi 28 menit. Di pertandingan babak 32 besar hari pertama, Antoni Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Chiko Aura Dwiwardoyo, dengan skor 21.18 dan 21.17. Dan Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil menang atas ganda putra Cainis Taipei, Chiu Xiangchieh, Wang Chilin, dengan skor 21.13 dan 21.13. Terima kasih telah menonton!